Hai pagi ini kegiatannya mengambil tenawan kukuan jamur jamur kukuan jadi kukuan itu kalau bahasa Melayunya itu alat untuk marut kelapa jadi bentuknya itu kenapa disebut tenawan kukuan karena bentuknya seperti alat pemerut kelapa jadi ini jamur ini tendawan ini tendawan khas masakan Melayu bisa digulai biasanya digulai seringnya itu dengan ikan salai kita bisa juga digoreng kita ambil cara ngambilnya di ini pakai tangan jamur ini itu tumbuh di pohon karet yang sudah mati ini banyak nih pohon karet yang udah mati karena lahan ini ditanami oleh kelapa sawit sehingga eh ini bekas karet kemarin enggak karetnya itu ditebang ini terlihat jadi rata-rata setiap pokok yang mati ini itu ada jamurnya ini kalau dimasak masa itu kalau orang Melayu masa itu sangat enak lagi ini cendawan kukuan namanya jamur kukuan dan di pasar-pasar biasanya ada ada pasar-pasar tradisional Melayu ini juga ada jualannya dijual jamur ini jamur ini itu berkisaran eh satu canting biasanya jualnya percanting matanya ada takernya yang dibuat dari dari ini dari kaleng kecil biasanya kaleng susu satu titik jual antara 5000-10000 dan ini juga eh bagi masyarakat ini memiliki harga jual tinggi hasilnya perlu dibudidaya akan ini memang belum ada yang bisa membudidaya akannya karena jamurnya juga agak ini agak-agak lain daripada lain yang lain gitu kalau untuk membudidaya kalau dayakannya paling-paling di apa namanya di dikumpulkan kayu-kayu kart mati Hai tunggu jamurnya tumbuh sendiri tersebut memang tidak semua pohon karet yang yang dan kadang ada juga pohon-pohon tertentu yang memiliki kesamaan dengan pohon karet ini tumbuh jamurnya ini banyak sekali cara mengambilnya dengan tangan ambil sebagian masih kecil yang kecil susah ngambilnya sedikit ambil yang udah-udah besar-besar saja di jamur ini memang salah satu makanan masakan yang memiliki rasa yang enak dan nutrisi yang tinggi dan jamur ini mungkin ratusan dengan ragam macamnya ini salah satunya saja jamur kukuan atau jamur eh karet karena tumbuh depan karet nanti akan saya saya praktikkan saya tunjukkan bagaimana cara memasaknya nanti di video-video berikutnya akan saya buat jadi kalau orang Melayu itu ada dua macam cara memasak jamur kukuan ini yang pertama di gulai 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 lemak gulai lemak kalau bahasa Melayu itu bisa dengan ikan yang lain seperti saya sampaikan tadi ikan teri dan sebagainya saya coba praktikkan Oke demikian dulu video kali ini tentang cendawan kukuan terima kasih tunggu video berikutnya saya akan akan buat video video bagaimana cara pengolahan jamur kukuan ini jamur ini pertama di daerah metra Riau lah khususnya sangat banyak sekali tumbuh dan saya rasa juga daerah-daerah lain yang memiliki pohon karet juga pasti banyak gitu sama seperti ini barangkali juga nanti saya pengolahnya juga berbeda-beda terima kasih sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati